Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Karinta Utami, mahasiswi dari S2PGS DUP Kampus Tasikmalaya Nah dalam video kali ini, saya akan membahas resumen buku Sebuah chapter buku yang ada di Child Development Dan kali ini berkaitan dengan Biological Beginnings Jadi faktor biologi di awal ya bahkan kita bahas sebelum ada anaknya Yang mempengaruhi perkembangan anak Dan video ini merupakan kelahan atau tugas dari mata kuliah Pengembangan peserta didik Nah di buku ini dijelaskan ada salah satu cerita yang sangat menarik Yaitu tentang kembar yang dipisahkan saat mereka usia 4 minggu Jadi mereka dibesarkan di keluarga yang berbeda Dan setelah 39 tahun dipertemukan kembali Hal yang menarik adalah ditemukan banyak kesamaan experience Yang dialami kedua kembar tersebut Walaupun mereka tidak bertemu pada saat dewasa ya Jadi mereka banyak kesamaan Mereka memberi anak mereka nama yang sama Mereka memilih pekerjaan yang sama dan lain-lain Namun ada juga beberapa perbedaan Seperti pilihan daya rambut dan lain-lain Nah disini kita bisa bertanya-tanya ya Apakah genetik atau biological beginnings di dalam diri mereka itu Dari experience-nya kembar ini mempengaruhi perkembangan anak Dan kita akan bahas lebih lanjut Nah ini dia biological beginnings Jadi ada 4 subbahasan yang akan dibahas Nah yang pertama tentang evolutionary perspective Kita mengenal ada istilah natural selection Atau dalam bahasa Indonesia seleksi alam Adalah bagaimana sebuah proses Dimana seorang individu atau spesies itu Yang bisa melakukan adaptasi Maka dia yang akan bertahan Dan yang akan meneruskan keturunannya Yang selanjutnya adalah evolutionary theory Ada adaptive behavior Jadi adalah perilaku Perilaku yang memungkinkan Yang membuat individu atau dari spesies ini bisa bertahan Jadi ada juga hubungan antara adaptive behavior Dan natural selection tadi Yang selanjutnya tentang evolutionary psychology Jadi evolutionary psychology ini berhubungan dengan Adaptasi, reproduksi Dan kegiatan yang berhubungan dengan mempertahankan diri Untuk bisa tetap stay di lingkungannya Dan bisa menciptakan perilaku-perilaku tertentu Seperti itu Dan selanjutnya itu sedikit tentang evolutionary perspective Kita masuk ke hal yang sangat menarik Yaitu tentang genetic foundation and development Nah kita tahu bahwa Sebagai manusia Kita memiliki gen Gen ini Di sini ada gambarnya ya Jadi gambar sel Sel di sini Nah seperti ini adalah gambar sel Lalu di dalam Tengah sel itu ada inti sel Yaitu neck nucleus Di bawahnya itu Di dalamnya itu ada kromosom Nah di dalam kromosom inilah Terdapat DNA Jadi DNA ini Ada Di dalam DNA ini Ada gen Nah gitu dia lalu Apa sih Apa ya Apa sih pengaruhnya adanya gen Di dalam manusia ini Jadi Gen ini Bisa sangat spesifik Bukan bisa ya Gen ini adalah spesifik Di setiap Manusia Di setiap individu Itu memiliki gen yang Yang berbeda Nah Gen ini adalah Sesuatu juga Yang bisa Diwariskan Secara turun-temurun Seperti itu Lalu Seperti ini Nah ada Genetic principle Jadi Adalah Di gen ini Ada yang namanya Gen dominant Atau Gen rasasin Nah ini yang Salah satu juga Yang harus kita ketahui Berkaitan dengan perkembangan anak Yaitu tentang Kromosom And Gen linked Abnormality Jadi Dalam Diri Individu Atau manusia Itu dimungkinkan Sekali Adanya Abnormality Yang bisa menyebabkan Beberapa Khusus Atau kespesialan Di perkembangan Anak Itu sendiri Jadi Ini mungkin penting Kita tahu Sebagai pendidik Atau sebagai orang tua Sebagai guru Bahwa Ada Temuan-temuan tertentu Yang ternyata Berpengaruh pada Perkembangan anak Itu dipengaruhi oleh Gen Contohnya Yang pertama ada Kromosom Abnormality Kita tahu Ada yang disebut Down syndrome Jadi Down syndrome ini Terjadi Karena adanya Ekstra kopi Dari kromosom Ke 21 Jadi Disebabkan oleh Adanya abnormality Dari Dalam kromosom Di gen tersebut Menyebabkan Kromosomnya itu Ada satu Ekstra kopinya Sehingga Down syndrome Nah disini Dijelaskan ya Ada tabel Mengenai Beberapa Kromosom Abnormality Ada Down syndrome Dan disini Jika dijelaskan Bagaimana Treatmentnya Jadi Treatmentnya itu Bisa Operasi Atau Bisa Stimulasi Dan beberapa Learning program Jadi memang khusus Nah kalau misalnya Di Indonesia sendiri Mungkin Kita kenal Sebagai anak Berkebutuhan khusus Dan apabila Sudah masuk sekolah Kita kenal Sebagai peserta Didik Berkebutuhan khusus Nah ini Berarti penting Untuk para guru Mengetahui Asal-muasal Mengapa Ada istilah-istilah Yang kedua Contohnya Adalah Greenvalter syndrome Atau XXY Jadi Adanya Ekstra Kromosom X Jadi Menyebabkan Abnormality Pada fisiknya Biasanya Seperti itu Dan Ada disini Ada lima Lima contoh Ada Fragile X syndrome Trinus syndrome Dan XY Y syndrome Dan semuanya itu Disebabkan oleh Abnormality Kromosom yang berbeda Tentu Membutuhkan Treatment yang berbeda Dan pada praktiknya Sebenarnya memang Yang bisa menjudge Atau Yang bisa menentukan Ini adalah ahli Bisa dari dokter Atau Psikologi Dan lain-lain Jadi Sebagai guru Kita mungkin bisa Melihat ciri-ciringnya saja Dan bisa Kira-kira Menentukan Bagaimana proses Pembelajaran Yang diterapkan Kepada Anak-anak Yang berkebutuhan Khusus ini Nah itu Untuk yang Abnormality Yang selanjutnya Kita masuk ke Reproductive challenge And choice Yang pertama Membahas tentang Prenatal diagnostic test Jadi pada saat Anak itu Belum lahir Prenatal itu Masih dalam Kandungan ibu Nah jadi Banyak test-test Yang bisa dilakukan Oleh para Ibu hamil ini Untuk melihat Apakah janin Yang dikandungnya ini Berkembang dengan normal Ada ultrasound sonografi Petal MRI Ada aminosynthesis Dan NYPD Jadi memang Test-test ini Disususkan Untuk melihat Apakah janin ini Berkembang secara baik Atau yang seharusnya Atau tidak Dan yang kedua Mengenai Infertility Dan reproductive technology Nah Jadi mungkin Kita bisa menemui Banyak pasangan Sokong istri Mungkin yang Kesulitan Mendapatkan anak Masalahnya berbagai macam Bisa dari segi Perempuan Atau laki-lakinya Nah yang Teknik yang paling populer Saat ini adalah In vitro fertilization Atau biasanya Dengan IVF Jadi bagaimana Si sel telur Dan sperma ini Dibuahi Atau di combine Di laboratori Nah pada saat Tahap tertentu Baru dimasukkan Kedalam perut Ibu sendiri Untuk berkembang Di dalam Perut ibu Secara normal Seperti itu Lalu ada juga Penelitian Yang dilakukan Kepada Anak-anak Yang Dipahir secara In vitro Yang dibuahi Secara in vitro Dan yang natural Ternyata memang Tidak ada perbedaan Yang signifikan Dari Segi Sosio Emosional Jadi pada saat School functioning Mereka Ya Rata-rata sama Tidak ada perbedaan Yang signifikan Hubungan dengan Teman juga sama Self-esteem Juga tidak ada Perbedaan yang signifikan Antara anak-anak Yang melewati Masa in vitro Fertilization Dan yang Dibuahi secara Natural Jadi ini Merupakan Suatu teknologi Yang sangat Baik sekali Yang bisa Membantu Para pasangan Untuk mendapatkan Keturunan Yang terakhir Adoption Jadi Pada hal-hal Tertentu Mungkin ada faktor Yang tidak bisa Dilakukan Fertilization Secara in vitro Tadi Atau Hal-hal Klinis Dan medis Lainnya Ada Satu Caranya Adopsi 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 And legal Process Di mana Kita Sebagai orang tua Kita mengadopsi Anak Kita mengambil Anak Untuk Kita jaga Atau Kita rawat Menjadikan Sebagai anak Kita sendiri Dan Di buku ini Juga Dijelaskan Bahwa Ada Hal-hal Yang penting Yang harus Diketahui oleh Parenting Adoption Children jadi orang tua yang akan mengadopsi anak, bahwa dalam tingkatan usia anak-anak atau perkembangan anak-anak tertentu itu, banyak hal-hal berbeda yang perlu diperhatikan. Seperti yang dikatakan oleh Brodin Zee dan Peter Huggins pada tahun 2002, dia membagi umur atau tahap perkembangan anak dan beberapa hal yang harus dipahami oleh pelak orang tua yang akan mengadopsi anak. Yang pertama, pada saat anak itu infant atau bayi, apa yang perlu diperhatikan? Yang pertama adalah attachment, jadi bonding antara orang tua dan anak itu sangat penting. Beberapa isu terkait bonding atau attachment ini yang dialami oleh parent yang mengadopsi anak usia bayi adalah mungkin yang pertama adalah para orang tua ini belum menyelesaikan permasalahan mereka mengenai bahwa mereka itu infertility, mereka tidak memiliki anak. Mereka masih berputar sepertar itu. Yang selanjutnya adalah bahwa anak ini tidak sesuai dengan ekspektasi dari orang tua tersebut. Nah, pada tahap ini diperlukan konseler atau ahli yang profesional membantu parents ini bagaimana memajahkan permasalahan mereka. Yang kedua, tahap early childhood yaitu pada usia sekitar 4 sampai 6 tahun. Nah, di sini anak itu sudah mulai bertanya, sudah mulai bisa bertanya dari mana sih mereka berasal seperti itu. Nah, ini juga penting untuk diketahui bahwa orang tua adoption parents ini perlu tahu bahwa semakin muda mereka itu memutuskan untuk memberitahu anak mereka bahwa mereka itu adaptive adoption children itu lebih baik. Karena semakin menunggu, semakin besar itu cenderung beresiko secara psikologi bagi anak itu. Yang selanjutnya, middle and left childhood. Nah, biasanya ini sudah masuk primary school atau SD. Di sini mereka sudah mulai interest ya, sudah mulai bertanya dari mana saya berasal. Karena mereka sudah bertemu dengan teman-teman yang berbeda. Nah, di sini sudah mulai mixed feeling ya, mereka sudah mulai bermacam-macam perasaan yang dirasakan bagaimana tentang kenapa saya diadopsi, alasan saya diadopsi, dan lain-lain. Dan yang terakhir adalah remaja. Nah, remaja ini cukup berbeda karena di sini disarankan bagi para adopted parents untuk memberikan treatment yang berbeda pada remaja ini. Harus juga lebih bersabar, karena di masa remaja ini, sang anak masih di tahap exploration, pencarian jadi diri, dan lain-lain. Nah, perlu penanganan yang berbeda juga. Dan itu harus diperhatikan. Jadi, bagi yang ingin mengadopsi anak, itu tentu tahapan-tahapan perkembangan anak, di usia anak berapa sih kita mau mengadopsi, itu ada berbeda dan kita harus juga mengataui hal tersebut. Kenapa? Untuk menghindari hal-hal yang tidak inginkan, dan untuk mengoptimalkan perkembangan anak itu sendiri. Dan yang terakhir, yaitu mengenai heredity and environment interaction. Ada pembahasan apakah nature atau nurture gitu ya. Apakah sifat seseorang, apakah keahlian seseorang. Misalnya, ada seseorang yang pintar memainkan piano, mahir memainkan piano. Nah, apakah ini heredity gitu ya, apakah ini diturunkan, apakah ini sudah ada di gen mereka, apakah ini adalah sebuah hasil dari lingkungan seperti itu. Nah, kita akan bahas ya. Ada yang dinamakan behavior genetics gitu. Dan behavior genetics itu apa? Jadi, behavior genetics ini adalah mengeksplore ya, bagaimana pengaruh dari heredity atau dari keturunan ini, dan environment atau lingkungan, menghasilkan individu-individu yang berbeda gitu. Nah, ini ada beberapa studi yang mengeksplore ini. Yang pertama adalah twin study. Twin study ini yang tadi saya cerita di awal ya, dijelaskan bagaimana melihat akan adakah kesamaan behavior antara kembar ini gitu ya, identical twins gitu, dan dibandingkan gitu. Jadi, apakah ada kesamaan, apakah ini tidak, apakah ini genetik, apakah keturunan, dan lain-lain. Yang kedua adalah adoption study. Jadi, ini untuk menginvestigasi, untuk melihat apakah ada dari segi behavior dan psychological karakteristik, apakah si anak-anak yang diadopsi ini lebih ke arah orang tua yang mengadopsinya, atau apakah dia lebih mirip ke orang tua aslinya gitu. Nah, jadi di sini bisa dibandingkan ya, bagaimana anak yang diadopsi ini, apakah mirip orang tua yang mengadopsinya, yang memberikan lingkungan yang, lingkungan perkembangan dia, atau dia malah sama dengan orang tua biologisnya gitu. Dan kadang juga ada adoption study juga yang membandingkan, dibandingkan dengan adoptive dan biological siblingnya gitu. Jadi, bukan dengan orang tuanya, tapi dengan adik kakaknya, ya adik kakak diadopsi atau adik kakak biologi. Nah, itu dibandingkan. Jadi, dua studi itu biasanya untuk melihat apakah ada hubungannya, apakah heredity atau environment yang lebih banyak meng-influence dari behavior dan psychology perkembangan anak. Di sini dibahas ya, bahwa perbandingan antara heredity dan environment correlation hubungannya. Di sini ada tiga jenis hubungan. Yang pertama, passive heredity environment correlation. Ada evocative dan active. Nah, apa bedanya? Yang pertama, yang passive itu adalah saat anak itu membawa genetik dari orang tuanya, dan orang tua memprovide lingkungan yang match, yang sesuai gitu ya. Contohnya, misalnya, seorang orang tua ini suka sekali ya, dia literasi membaca buku. Lalu, anak ini juga sebenarnya memiliki gen suka terhadap buku. Lalu, orang tua memprovide lingkungan rumahnya, menyediakan buku, tempat bacaan yang nyaman untuk anak. Nah, itu akhirnya match. Akhirnya anak itu berkembang sesuai dengan genetik dan lingkungan yang diciptakan oleh orang tua. Dan yang kedua, yaitu evocative. Jadi, ada tendensi di mana adanya stimulasi dari lingkungan. Sini contohnya, anak-anak yang memiliki genetik, outgoing children, dia akan memberikan senyum, dan teman-temannya akan merespon itu. Jadi, ada simulasinya. Sedangkan yang terakhir, yaitu active niche picking. Nah, ini anak sendiri yang memilih secara aktif environment atau lingkungan apa sih yang merefleksikan kesenangan mereka. Jadi, misalnya saya lebih suka library, atau saya lebih suka ke sport field, aku lebih suka ke music, dan lain-lain. Itu yang memilih adalah si anak sendiri. Memilih environment yang mereka inginkan, sesuai dengan keinginan mereka. Dan ada juga yang membahas tentang hubungan antara environmental ini. Ada studi namanya shared environmental experience dan non-shared environmental experience. Nah, apa yang bermaksud dengan shared environmental? Jadi, ketika siblings atau ketika kakak beradik, itu mengalami pengalaman yang sama. Seperti, misalnya mereka sama-sama menghadapi orang tua mereka yang sama kepribadiannya, intelektual yang sama. Akhirnya, mereka juga menampilkan sifat-sifat atau kesamaan tersebut. Misalnya, keluarga tersebut datang dari sekses ekonomi yang sama, tetangga mereka sama, akan cenderung share environment. Jadi, berbagi lingkungan yang sama. Sedangkan yang non-shared environmental experience, biasanya ini, kita tahu bahwa anak itu, walaupun adik kakak itu pasti memiliki unit tertentu, dan mereka juga mengalami unique experience. Misalnya, mereka berbeda sekolah. Hasil mereka memiliki teman yang berbeda. Memiliki mungkin pilihan ekstrakulikuler berbeda, pilihan subjek sekolah yang berbeda, dan lain-lain. Jadi, antara share and non-shared environmental experience. Yang selanjutnya, ada epigenetic view. Nah, apa sih epigenetic view? Kalau tadi kita telah belajar hubungan antara heredity dan environment itu, hubungannya satu arah. Nah, yang sekarang, di epigenetic view itu hubungannya dua arah. Jadi, antara heredity dan environment itu hubungannya dua arah. Apa dua arah itu bagaimana? Jadi, misalnya, pada saat melahirkan, bayi itu kan telah membawa gen di dalam diri dia, dari kedua orang tua dia. Lalu, seiring berjalannya parental development, perkembangan pada saat hamil, si ibu itu mengkonsumsi nutrisi tertentu. Mungkin ibu itu mengalami stres tertentu, influenced by environment. Nah, di situ terbentuk. Jadi, antara environment dan heredity ini saling berhubungan. Jadi, secara dua arah. Nah, yang terakhir, tentang konklusi mengenai heredity dan environment, apakah nature or nature debate, karena sering juga diperdebatkan mengenai ini, bahwa ternyata interaction dari heredity dan environment ini adalah extensive. Yang harus diketahui, bahwa heredity dan environment ini sangat mempengaruhi dari perkembangan anak. Misalnya, seorang manusia itu bisa mengalami perkembangan yang unik, tahap perkembangan yang unik, karena ada perubahan dari lingkungannya dia. Jadi, kita telah belajar di video sebelumnya mengenai tahap perkembangan anak di usia dengan teori-teori tertentu, tapi itu bisa berubah karena adanya perubahan lingkungan. Jadi, walaupun gennya sudah ada di anak-anak tersebut, tapi by the time developing itu bisa berubah karena ada perubahan lingkungan seperti itu. Nah, sekian penjelasan resume buku yang saya pelajari mengenai biological beginning. Saya rasa ini sangat penting sekali bagi para guru, bagi para orang tua atau pendidik lainnya untuk memahami bahwa aspek biologi ini juga bisa mempengaruhi perkembangan anak. Dan kita juga harus tahu adanya abnormality yang tadi sudah dijelaskan, abnormality yang menyebabkan ada anak berkebutuhan khusus yang juga harus dipikirkan bagaimana metode pembelajarannya apabila kita menemukan anak tersebut menjadi peserta didik kita. Seperti itu. Terima kasih setelah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.